Halo selamat siang teman-teman Ya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dengan penemuan saya hari ini Oke jadi kali ini saya mempunyai masalah Yaitu voltmeter saya tiba-tiba mati atau konslet pada saat motor jalan Nah sebelum motor sebelum voltmeter itu konslet atau mati Itu angka menunjukkan di atas 15 voltmeter ya Jadi ini pas waktu jalan itu di angka 15 voltmeter Dan tiba-tiba mati teman-teman Nah setelah pulang saya dari rumah saya cek dan ternyata Di dalam di belakang voltmeter tersebut ini meleleh teman-teman Nah meleleh ini kabelnya sudah saya cabut ya Ini meleleh Jadi seperti itu ya Nah meleleh itu karena Itu tadi ya konsleting ya teman-teman Nah di dalamnya seperti ini ya Konslet Setelah saya cek Voltmeter tersebut Karena overcharge ya teman-teman ya Pada aki Nah saya Berpikir karena Mungkin karena kiprok ya rusak Jadi Arus AC itu langsung loss masuk ke listrikan motor Dan ternyata salah teman-teman Saya teliti Saya cari-cari informasi Ternyata Overcharge itu bisa jadi Karena Aki teman-teman Aki ya Karena aki Karena aki itu Keluarnya AC Listrik AC itu masuk ke voltmeter Masuk ke Ini kiprok Nah kiprok itu Menahan Arus Darus AC ini Dijadikan arus DC Tapi di DC nya itu Rusak Yaitu DC nya itu aki ya Jadi akinya itu Gak bisa menghampat Menjadikan listrik AC itu Menjadikan DC 12 volt Dan akhirnya Seluruh Kelistrikan ini Kelistrikan motor saya ini Langsung Jadi Overcharge Teman-teman ya Overvoltage Di atas 12 voltmeter Dan berakibat Lampu-lampu Putus Atau terbakar Dan alhamdulillah Itu Lampu Depan ini Tidak ikut Ini ya Tidak ikut AC ya Melainkan Langsung DC Atau Ya sebelumnya ini Yang Lampu belakang Itu Ikut AC Tapi Udah kena Overvoltage Jadi langsung Putus Nah lampu depan ini Pakai DC langsung Atau pakai AC Karena Overvoltage Overcharge Pada AC itu Mengakibatkan Voltmeter Saya ini Jadi ikut Konslet Begitu Teman-teman ya Dan Berakibat Terbakarnya Voltmeter Jadi teman-teman Ya Yang punya Suspect Atau masalah Seperti ini Silahkan Cek Aki Anda Dengan Multitester Atau Avometer Atau bisa Pakai Voltmeter Juga Itu bisa Dan Pada saat Aki Mas Pada saat Motor nyala itu Sampai Langsung Cek Aki Dengan Voltmeter Atau Multitester Itu Jangan Sampai Di atas 14V Dan itu Sangat Berakibat Fatal Untuk Kelistrikan Motor Teman-teman ya Jadi Seperti itu Ya teman-teman Ini Masalah Baru Saya Baru Tahu Juga Karena Ini Kelistrikan Pakai AC Tigger Full wave Pakai Kiprok Tigger Juga Dan Untuk Masalah Kelistrikan Yang lain Sudah Saya Oprat Jadi Tidak Full Full wave Oke Jadi Seperti itu Teman-teman Voltmeter Ini Sangat Berfungsi Untuk Mengecek Kelistrikan Pada Motor Teman-teman Dan Mulai Sekarang Langsung Cek Ya teman-teman Pada Saat Motor Jalan Atau Mesin Nyala Itu Harus Dibawa 15V Teman-teman Kalau Masih 16V Oke lah Tapi Harus Dicek 16V Tapi Kalau Lebih Dari Itu Sampai 17V 18V Itu Sangat Fatal Teman-teman Bisa Jadi Motor Terbakar Jadi Seperti Itu Ya Voltmeter Oke Ya Cukup Segitu Informasinya Untuk hari ini Kalau Yang Kurang Paham Silahkan Di Komentar Atau Tanya-tanya Itu ada IG saya Langsung Di DM Juga Bisa Oke Jadi Seperti itu Teman-teman Langsung Cek Setelah Menonton Video Langsung Cek Motor Teman-teman Barangkali Ada yang Over Kultik Itu Sama Perkaya Teman-teman Oke Cukup Dari Saya Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Oh Ya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Video Ini Teman-teman Oke Terima Kasih Sampai Sampai